Yang pemirsa, pada Senin 19 Februari 2024, insiden kebakaran yang melanda pukul 7.10 waktu Indonesia Barat di RT2 Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, menyebabkan satu unit ruko Tokopakan Murung, Hagus terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, Mustari, mengatakan, satu unit rumah yang terbakar di dekat kantor comat Danau Sipin, Kota Jambi, merupakan rumah nempermanen. Lebih lanjut, ia mengatakan penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan pihak terkait. Sementara itu, dirinya mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut dan ratusan unggas berhasil diselamatkan. Untuk memadamkan kebakaran tersebut, petugas Damkar mengerahkan tujuh unit armada dan tiga popersonel. Untuk memadamkan rumah yang terbakar dan kita menurunkan armada, itu dua armada dengan personel. Pakannya 35 orang dan ini rumahnya adalah rumah penontonan non-permanen yang berdekatan dengan petugas Damkar sampai ke lokasi 7 menit. Untuk secepatnya dapat diatasi dan ini masih penyebabnya nanti masih kita serangkan kepada pemerintah kepolisian untuk mengidentifikasi penyebab penyelidikan kebakaran ini. Dan tidak ada korban jiwa, tidak ada juga penyebaran hanya satu unit rumah, walaupun itu berdekatan dengan rumah kapan. Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran yang terjadi. Sandi Jek TV melaporkan